Kooperasi Tani Maju Jaringan Sosial Swadiri Bali melaksanakan rapat anggota tahunan ke-2 Sabtu lalu. Kooperasi yang didirikan mantan anggota Komisi 4 DPR RI Igusti Ketut Adiputra ini telah mampu mengangkat derajat dan nilai tawar petani di Bali. Terbukti, memasuki tahun ke-2, Kooperasi Tani Maju JSSB telah memiliki aset melampaui 700 juta rupiah. Kedua, Kooperasi Tani Maju JSSB tahun buku 2015-2016 mengagendakan penyampaian bertanggung jawaban pengurus dan laporan pengawas serta penyampaian rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja kooperasi tahun buku 2017. Pada tahun 2016, Kooperasi Tani Maju JSSB mampu mengimpun dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan berjangka sebesar 747 juta rupiah lebih dengan nilai pinjaman yang diberikan mencapai 674 juta rupiah lebih. Evaluasi kinerja tahun buku 2015-2016 menunjukkan perkembangan aset optimal dengan SAU naik 138,57 persen dari tahun sebelumnya. Kabit Bina Lembaga Kooperasi UKM Provinsi Bali, Gede Indra mengapresiasi Kooperasi Tani Maju JSSB karena mampu melaksanakan RAT lebih awal. Piyaknya juga mendukung KSU untuk mengembangkan bidang usaha. Dari sisi usaha konsumen, konsumsi perdagangan dan kebutuhan para petani, kami harapkan itu bisa terus ditingkatkan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Ketua Kooperasi Tani Maju JSSB, An Agung Gede Sarjana mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan target optimal yang melebih capaian sekarang. Kooperasi mengembangkan usaha selain simpan pinjam dengan menjual sembako, seperti beras, tepung dan telur yang dikelola JSSB dengan harga bersaing. Kooperasi juga menambah satu armada untuk memasuk barang. Hal senara juga disampaikan Ketua Dewan Pengawas Kooperasi Tani Maju JSSB, An Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Kooperasi Tani Maju JSSB harus memperluas kerja dan membantu petani termasuk masyarakat dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari atau sembako. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Bali untuk melakukan perluasan usaha sesuai izin kooperasi dengan menyediakan kebutuhan pokok anggota. Kita akan mencandangkan adalah program untuk sembako, misalnya untuk penjualan beras, telur, ada tepung, ada dengan segala macam sembako. Membantu masyarakat umum dan masyarakat tani kita dari kebutuhan pokoknya sampai kebutuhan sekedarnya. Ini yang bisa kita lakukan ke depan di tahun 2017 sampai dengan 5 tahun ke depannya kita akan bentuk restranya. Salah satu nasabah Kooperasi Tani Maju JSSB, Ida Bagus Adi Anjas Mara yang mewakili nasabah asal Singaraja untuk menerima hadiah utama undian sepeda motor berharap. Anggota kooperasi bisa terus bertambah sehingga ke depannya kooperasi semakin maju dan berkebang. Saya selaku anggota juga banyak terima kasih dan ke depannya semoga kooperasi Tani Maju lebih sukses dan lebih baik dari tahun sekarang. Dengan peningkatan jumlah anggota Kooperasi Tani Maju JSSB yang lebih baik di tahun 2017, Anagung Bagus Adi Maentra Putra yang saat ini menjadi anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Golkar berharap. Berkembangnya Kooperasi Tani Maju JSSB melalui program kemenitraan bisnis diharapkan mampu membuat kooperasi tumbuh semakin baik hingga dipercaya oleh para anggota untuk mengelola aset hingga menurut.